Intro Selamat pagi Bapak Ibu Saudara Saudari Terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus Selamat berjumpa kembali di dalam Renungan Harian Toraya edisi Rabu 22 Maret 2023 Kita bersyukur pada pagi hari ini kita boleh dibangunkan di hari yang baru dengan penuh kekuatan, kesehatan, serta nafas kehidupan yang asalnya dari Tuhan Yesus Kristus Untuk mengawali aktivitas kita pada pagi hari ini, kita mau membaca, mendengarkan, serta merenungkan sebagian dari firman Tuhan Namun sebelum itu, mari kita satu di dalam doa Kita berdoa Bapak di sorga, terima kasih untuk nafas kehidupan yang masih engkau nyatakan pada masing-masing kami di hari yang baru ini Mengawali aktivitas kami pada pagi hari ini, kami anak-anakmu akan membaca, serta merenungkan akan firmanmu Berkatilah firmanmu ini, kiranya boleh senang kiasa dapat menjadi seluruh pedoman dalam kehidupan kami Berfirmanlah kepada kami ya Tuhan, karena sesungguhnya kami anakmu telah setia mendengarkan firmanmu Dalam namamu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, amin Bapak ibu saudara saudari terkasih dalam Yesus Kristus, renungan kita pada pagi hari ini terambil dari kitab Masmur 146, ayat 1-5 Bahwa judul, hanya Allah satu-satunya penolong Haleluya, pujilah Tuhan, hai jiwaku Aku hendak memuliakan Tuhan selama aku hidup Dan bermasmur bagi Allahku selagi aku ada Janganlah percaya kepada para bangsawan Kepada anak manusia yang tidak dapat memberikan keselamatan Apabila nyawanya melayang, ia kembali ke tanah Pada hari itu juga lenyaplah maksud-maksudnya Berbahagialah orang yang mempunyai Allah Yaakub sebagai penolong Yang harapannya pada Tuhan Allahnya Amin Tema perundangan kita pada pagi hari ini Hidup yang selalu bersyukur Sudah menjadi kuadrat manusia bahwa ketika Ia menghadapi masalah atau persoalan Dia akan berusaha mencari pertolongan orang lain Yang dianggap mampu membantu menyelesaikan masalah-masalahnya Tidak banyak orang yang ketika menghadapi persoalan Pertama-tama berdoa dan memohon kepada Tuhan Untuk membukakan jalan menghadapi dan menyelesaikan masalah yang dihadapinya Bapak ibu saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Masmur 146 diawali dan diakhiri dengan kata Haleluya Yang beraktif pujilah Tuhan Ini adalah sebuah pernyataan iman yang luar biasa dari pemasmur Ia mengajak dirinya sendiri untuk memuji Tuhan seumur hidupnya Sebab ia yakin bahwa Tuhan adalah penolong yang setia Setelah pernyataan iman itu Pemasmur mengajak orang lain untuk tidak menggantungkan harapannya pada manusia Yang tidak dapat memberikan keselamatan Bagaimanapun hebatnya seseorang Ia juga memiliki keterbatasan Bahkan ketika ia meninggal dunia Maka semua rencana dan kemegahannya juga akan berakhir Oleh karena itu dalam ayat 5 ia mendeklarasikan Kembali keyakinannya Bahwa berbahagialah orang yang mempunyai Allah Yaakub Sebagai penolong dan menaruh harapan hanya pada Tuhan Hidup orang percaya harus senantiasa bersyukur kepada Tuhan Karena anugerahnya luar biasa dilimpahkan dalam kehidupan kita Hidup yang selalu bersyukur menjadi tanda Bahwa kita terus menerus menaruh pengharapan pada Allah Yang tetap setia, memelihara, menuntun, dan menopang kita Dalam menjalani kehidupan karunianya Marilah kita senantiasa menyatakan Aku hendak memuliakan Tuhan selama aku hidup Dan bermasmur bagi Allah ku selagi aku ada Demikianlah firman Tuhan pada pagi hari ini Sebelum kita mengakhirinya Mari kita bersatu di dalam doa Ya Allah Bapak kami yang ada di surga Terima kasih untuk kasih setiamu sepanjang kehidupan kami Yang selalu kami rasakan Terima kasih atas kesehatan dan berkat yang selalu kami terima Pada pagi hari ini kami sudah membaca, mendengarkan, serta merenungkan firmanmu Biarlah firmanmu tertanam di setiap hati kami Dan dapat menguatkan kami dalam menjalankan kehidupan sehari-hari Tuntun dan sertai kami Tuhan dengan firmanmu Agar kami selalu dapat mengucap syukur dalam segala hal Dan selalu memenuhiakan Tuhan Bapak di surga, seluruh kegiatan aktivitas kami pada pagi hari ini Kami serahkan ke dalam tangan penghasianmu Bukan kehendak kami yang menjadi Melainkan kehendakmu yang jadi Ampuni segala salah dan dosa kami Hanya di dalam anakmu Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup Amin Terima kasih telah menonton!